Sehari sebelum memasuki hari pertama puasa bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 4 Mei 2019, DKM atau Dewan Kemakmuran Masjid Darul Awabin melaksanakan kegiatan dengan membagikan sembako untuk kaum duafa, yaitu orang yang tidak mampu, janda dan yatim piatu. Disampaikan pihak DKM Darul Awabin bahwa sebanyak 87 paket sembako akan dibagikan kepada kaum duafa, yang mana pihaknya telah memiliki data penerima yang berhak menerima bantuan paket sembako tersebut. Ada pun isi dari 87 paket sembako yang dibagikan, masing-masing terdiri dari 5 kg beras, setengah kg ayam potong, gula, minyak goreng, teh, kopi, dan biskuit. Sementara data penerima paket sembako diakui berdasarkan survei informasi dari warga di Kecamatan Surian Hilir, yaitu di Kuala Pembuang I, Kuala Pembuang II, dan sebagian di Desa Sungai Undang. Kegiatan membagi paket sembako yang dilaksanakan atas kerjasama DKM Darul Awabin, Pemuda Masjid Darul Awabin, dan Surian Mengaji, diakui baru pertama kali dilakukan, namun pihaknya bersyukur dengan tingginya antusias masyarakat yang menjadi donator. Disampaikan untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan mensinkronkan data yang saat ini mereka miliki dengan survei mereka secara langsung untuk mengetahui keakuratan data penerima bantuan tersebut. Yang apabila data tersebut telah akurat, maka data tersebut akan digunakan kembali untuk kegiatan selanjutnya, seperti pemberian daging hewan kurban. Berdasarkan keterangan dari pihak DKM Darul Awabin, untuk tahun berikutnya, pihaknya akan melibatkan banyak elemen masyarakat serta promosi yang lebih banyak lagi, mengingat antusias masyarakat penerima bantuan yang ternyata melebihi target. Rencananya kerjasama akan diperluas, tidak hanya melibatkan pemuda masjid Darul Awabin, namun akan melibatkan pemuda masjid lainnya di wilayah KP1, KP2, Desa Sungai Undang, dan Desa Persil Raya. Ini kami dari DKM Darul Awabin. Kami punya kegiatan menjelang Ramadan, yaitu membagikan sembako untuk kaum buapak, orang miskin, janda, dan yatim piatu. Dan total paketan yang kami bagikan ada 87. Bantuan ini kami serahkan kepada yang tidak mampu. Jadi data ini kami peroleh dari survei dari teman-teman juga. Data dari orang-orang yang memang tidak mampu sudah kami dapatkan. Untuk bantuan ini Surian Hilir saja, apa daerah lainnya juga Pak? Untuk Surian Hilir yaitu Kuala Pembuang I, Kuala Pembuang II, dan sebagian di daerah Desa Sungai Undang. Ini untuk yang pertama bagi kami, dan Alhamdulillah antusias masyarakat, respon masyarakat, yang menjadi donatir itu banyak sekali. Langkah untuk ke depannya Pak nantinya bagaimana Pak? Langkah ke depannya kami ini, ini kan kami langsung turun ke lapangan untuk meng-sinkronkan data yang diperoleh dari warga dan teman-teman hasil survei, terus kami turun ke lapangan. Kalau ini data ini akurat, ini mungkin ada kegiatan sosial yang berkelanjutan. Misalnya penyembelihan hewan kurban. Ya Pak, jenis apa saja Pak yang dibagikan sepakau untuk masyarakat daupai yang tidak mampu ini Pak? Bagaimana Pak? Ada berapa Pak? Ada berbagai macam jenis, diantarnya minyak, minyak goreng, gula, dan bahan makanan seperti biskuit, teh, dan kopi. Juga berupa beras 5 kilo. Oh iya, tadi ditambahkan juga sama ayam. Jadi ayamnya berpisah ada berapa? Ayamnya setengah kilo. Banyak apa? Ada 87 juga. Oh iya, untuk beras sendiri Pak bagaimana Pak? Berasnya 87 karung yang 5 kilo. Kami dari DKM Darul Awabin melihat antusias masyarakat. Ini melebihi target yang kami capai. Insya Allah, tahun depannya mungkin kami melibatkan elemen masyarakat yang lebih banyak lagi dan promosi yang lebih banyak lagi. Insya Allah, ke depan kami melibatkan para pemuda atau kegiatan pemuda masjid yang di sekitaran Kuala Pembuang I, Kuala Pembuang II, dan untuk Desa Sungai Undang dan Desa Persilaya. Pihak DKM Darul Awabin pun pada hari itu meluncur ke rumah-rumah warga yang masuk dalam data warga yang kurang mampu. Benar saja, antusias warga yang menerima bantuan paket sembako memang sangat tinggi, seperti warga kampung Kumai yang mengaku sangat senang dengan bantuan yang mereka terima. Di antaranya mendoakan keberkahan dan mengaku berharap untuk kedepannya bantuan yang diberikan bisa meningkat lagi. Terima kasih. 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 Giam di WA Bapak sudah giam di WA Lumpai Ini apa semua orangnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton